Hasil rekomendasi Kognasam tersebut kita bawa ke jalur konstitusional di DPR. Jadi kita bawa ke DPR dan mendesak kepada DPR untuk melakukan sitam istimewa. Allah! Presidium Alumni 212 berencana akan menggelar aksi Long March ke Komnas Ham. Usai dari Komnas Ham, Alumni 212 akan menggelar tablik akbar di Mesjid Sunda Kelapa, Meteng, Jakarta Pusat. Aksi Long March yang dilakukan Presidium Alumni-212 dari Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat ke kantor Komnas HAM mulai bergerak dengan jumlah masa kurang lebih 100 orang. Ahmad, salah satu peserta aksi Long March menceritakan, sebagian masa sudah berada di kantor Komnas HAM sehingga tidak semua peserta aksi melakukan Long March dari Masjid Sunda Kelapa. Pantauan tribun peserta aksi Long March menggunakan baju koko berwarna putih, namun tidak terlihat membawa bendera-bendera ormas ataupun lainnya. Setelah salat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, peserta aksi melanjutkan Long March ke Komnas HAM untuk menyuarakan dan mendesak Presiden Joko Widodo segera menghentikan kezeliman, fitnah, kriminalitas kepada para ulama. Setelah Long March, peserta akan kembali ke Masjid Sunda Kelapa untuk zikir dan doa bersama untuk para ulama yang mereka nilai telah dizalimi. Masa Presidium Alumni-212 selesai melakukan pertemuan dengan Komnas HAM. Mereka lanjut bergerak ke Masjid Agung Sunda Kelapa untuk berzikir sembari menunggu maghrib. Pantauan di lokasi, masa aksi keluar dari gedung Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Mereka lantas melanjutkan aksinya. Kita semua berkumpul kembali lagi ke Sunda Kelapa. Kita berdiskusi di sana. Kita zikir sambil menunggu maghrib dan melaksanakan sholat asar. Ucap perwakilan masa Ustadz Sambo usai pertemuan. Pertemuan dua belah pihak menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya, Komnas HAM akan bertemu dengan perwakilan pemerintah untuk mencari solusi terkait tuntutan masa. Di antaranya, meminta risik sihab dilindungi. Komnas HAM akan melakukan pertemuan dengan pemerintah. Menteri Dalam Negeri, Cahyokumolo, Menkopul Hukam, Wiranto, TNI, Jaksa, untuk mencari solusi perdamaian supaya menutup kegaduhan ini. Sebut komisioner Komnas HAM Natalius Piga. Masa saat ini bergerak ke Masjid Sunda Kelapa dari Jalan Latuhar Hari. Sedari awal rencana masa memang balik ke Sunda Kelapa usai bertemu dengan perwakilan Komnas HAM. Rencana aksi ini diungkapkan oleh Ketua Presidium Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo di Masjid Baitur Rahman Jalan Saharjo, Jakarta Selatan, Semalam. Tujuan dari aksi Long March ini masih sama, yaitu meminta percepatan penyelesaian rekomendasi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo terhadap ulama dan aktivis. Sebelumnya aksi Long March ke Komnas HAM ini sudah pernah dilakukan dua kali oleh Presidium Alumni 212. Namun belum ada hasil yang memuaskan. Dan untuk mengetahui informasi terkini jelang aksi alumni 212 kita terhubung dengan rekan kami Yola Anzalna langsung dari Masjid Sunda Kelapa. Yola silakan dengan laporan Anda. Ya Lofi dan juga Pemirsa, hari ini Presidium Alumni 212 dan juga sejumlah organisasi masa Islam akan kembali melakukan aksi Long March Alumni 212. Dan memang pada hari ini sekitar ratusan peserta akan ikut melakukan aksi tersebut. Dan untuk saat ini mereka tengah bersiap-siap dan berkumpul di Masjid Sunda Kelapa untuk menunaikan ibadah sholat jumat terlebih dahulu. Dan setelah mereka melakukan ibadah sholat jumat mereka akan bersiap-siap dan berkumpul kembali untuk melakukan aksi Long March dari Masjid Sunda Kelapa menuju ke kantor Komnas HAM. Dan memang Lofi dapat kami informasikan bahwa memang untuk tuntutan mereka hari ini kepada Komnas HAM yaitu hari ini mereka mendesak. Agar pemerintah segera menghentikan fitnah kezoliman kriminalisasi kepada para ulama dan juga aktivis pro keadilan beserta organisasi HTI. Khususnya pada proses hukum yang berlangsung kepada Rizik Sihab. Dan selain itu juga Lofi rencananya mereka setelah mereka melakukan aksi Long March dan menyuarakan tuntutannya kepada Komnas HAM mereka akan bergerak kembali menuju ke Masjid Sunda Kelapa untuk menunaikan sholat asar. Dan setelah itu mereka melakukan zikir bersama dan berdoa bersama hingga menunggu azan maghrib nanti. Dan selain itu juga rencananya mereka akan berbuka puasa bersama di Masjid Sunda Kelapa ini. Demikian informasi sementara kembali ke studio Lofi. Terima kasih Yola Anselna melaporkan langsung dari Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Informasi lainnya terlebih dahulu, pemirsa Presidium Alumni 212 berencana akan menggelar aksi Long March ke Komnas HAM. Usai dari Komnas HAM, Alumni 212 akan menggelar tablik akbar di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Rencana aksi ini diungkapkan oleh Ketua Presidium Alumni 212, Ansufri Idrus Sambo di Masjid Paitu Rahman, Jalan Saharjo, Jakarta Selatan semalam. Tujuan dari aksi Long March ini masih sama, yaitu meminta percepatan penyelesaian rekomendasi dukaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo terhadap ulama dan aktivis. Sebelumnya aksi Long March ke Komnas HAM sudah pernah dilakukan dua kali oleh Presidium Alumni 212, namun belum ada hasil yang memuaskan. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Yola Anselna langsung dari Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Yola, apa yang menjadi tuntutan dari Alumni 212 ini? Uci dan juga pemirsa, hari ini aksi Long March Alumni 212 kembali digelar dan ini merupakan aksi yang ketujuh kalinya yang dilakukan oleh para Presidium Alumni 212 dan juga sejumlah organisasi masa Islam. Dan memang nantinya Long March ini dilakukan dari Masjid Sunda Kelapa menuju ke kantor Komnas HAM. Selain itu juga hingga saat ini mereka tetap mengumpulkan tanda tangan para petisi sebagai bentuk dukungannya kepada Komnas HAM agar lebih berani dalam mengusut dan juga memeriksa pelaku yang diduga telah melakukan tindak kriminalisasi kepada para ulama dan juga tokoh agama. Dan selain itu juga hingga saat ini tanda tangan para petisi tersebut sudah mencapai 50 ribu tanda tangan. Dan selain itu juga untuk tuntutan hari ini mereka mendesak agar pemerintah segera menghentikan fitnah kriminalisasi terhadap para ulama, organisasi HTI dan proses hukum yang berlangsung kepada Rizik Sihab. Dan selain itu juga mereka hingga saat ini juga menunggu surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM yang berupa tindakan kriminalisasi kepada para ulama untuk nantinya diberikan kepada DPR dan MPR untuk dilakukan sidang istimewa. Dan selain itu juga setelah mereka melakukan aksi long march nanti, mereka akan kembali ke Masjid Sunda Kelapa untuk melakukan ibadah sholat asar dan tablik akbar yaitu zikir dan berdoa bersama sambil menunggu azan maghrib. Dan rencananya pun mereka akan berbuka puasa bersama di Masjid Sunda Kelapa ini. Demikian kembali ke studio.